selamat menikmati ada sawah yang masih hijau ada sawah yang masih udah kuning siap dipanen dan bukit di belakang saya itu ya ini suasananya sore hari dan dengan anak-anak saya istri saya gak mau di syuting anak saya yang ganteng ini dan yang perempuan ada di dalam ya halo gitu halo ya jadi kalau sore kami biasanya wisata kesini ya yang gratis aja yang gak usah mahal-mahal karena ya tenang sejuk, indah dan ya enak dipandang ya menyegarkan kepala ini yang mungkin sibuk bekerja capek bekerja kalau melihat yang seperti ini ayem hatinya nah kalau bapak ibu lihat ya kebanyakan disini konsep pertaniannya itu ini lahan padi ya bukan sayur-sayuran jadi ini hampir keseluruhannya menanam padi ya ada yang di daerah sana karena dia sudah kuning ya sebelah sana itu sudah kuning dan yang disini ini masih hijau jadi berbeda sekali ya sana kuning sini hijau tapi ini bagus sekali teras iring kalau bapak ibu pernah ke Bali ke Ubud itu ada namanya field rice field rice itu tempat yang salah satu biasanya tujuan wisata di sana yaitu tempat wisata persawahan dengan teras iring yang bagus sekali nah disini juga ada di Karangasum ya ini keren sekali ya bagus sekali pemandangannya indah di bawah situ ada sumber air juga biasanya ada masyarakat yang mandi ya atau mengambil airnya ya untuk persawahan disini ya suasananya tenang sejuk ya ya sesekali ada mobil lewat ini tuh ini dia jadi berkunjung ke Bali ya lihat persawahan di Bali sedikit saya membahas tentang teras iring ya kenapa dibuat seperti emperan-emperan dalam bentuk miring waktu saya belajar atau mengikuti trainingnya itu jadi memang tanah itu dia harus rata dia jadi waktu pengairan dan pemupukan supaya tidak pupuk itu terbawa ke satu tempat yang lebih rendah jadi nanti biasanya akan disana hijau ya tetapi yang di atas dia kuning karena tidak mendapatkan pupuk karena tanahnya tidak rata jadi menggunakan sistem atau teknik dengan teras iring seperti di bawah ini ya jadi supaya kalau ada pemupukan dari atas ya yang di atas ini dibuatkan pembatasnya atau galungannya ya apa namanya oh galengan kata istriku aku diperbaiki ya jadi dibuat galengan itu supaya apa supaya pupuk itu tidak terbawa sampai ke bawah dia jadi yang di atas dia tetap sama hijaunya seperti itu kan sama dia hijaunya nah kalau dia pupuknya itu atau kalau tidak dibuat galengan itu maka akan air akan membawa sampai ke bawah jadi yang hijau hanya di bawah saja yang kena pupuk yang di atas enggak jadi itu kenapa jadi itu kenapa dibuat dengan teknik atau metode ya dengan teras iring itu ceritanya selain itu juga indah cantik ya mempermudah irigasinya jadi air di atas dia bisa tinggal diatur yang kebawah juga kalau terlalu banyak di atas bisa dibuka sampai kebawah nah kalau yang di bawah habis bisa dibuka yang di atas seperti itu ini keren sekali ya demikian video dari saya Julianto Samosir ya menikmati keindahan alam persawahan yang menyejukkan menenangkan dan menyegarkan jiwa sampai ketemu di video-video berikutnya salam inspirasi salam rumah kebun organik sampai ketemu kembali bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati